Teman-teman sekalian, orang yang sudah lunak hatinya beriman kepada Allah, apapun yang luput darinya di muka bumi ini kecil bagi dia. Mau orang yang dicintai meninggal, mau hartanya hilang, cobaan apapun, dia terima. Dia yakin semua itu di belakangnya, ada hikmah yang Allah inginkan. Sebagian salafus soleh, teman-teman, kalau berjalan waktu cukup lama, dan mereka merasa tidak ada cobaan, mereka malah beristighfar kepada Allah. Karena mereka merasa dengan cobaan, bisa memangkas umurnya untuk dekatkan diri kepada Allah SWT. Dan cinta dunia berlebihan ini akan mematikan hati tentunya. Akhirnya, sikut sana, sikut sini, riba, ghiba, apalah, gunjing, semua mencatuhkan, ini penyakit-penyakit hati semua, justru karena juru dunia ini. Muncul semua itu kan, kenapa orang ghibah, gunjing orang lain, kenapa orang fitnah, kenapa ada manipulasi, kenapa ada kezaliman, dunia, urusannya dunia. Padahal dunia ini, kata Nabi SAW, siapa yang dunia targetnya, maka Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya, dan tidak akan datang untuk dia dari dunia ini, kecuali yang sudah Allah catatkan. Dan siapa yang akhirat targetnya, Allah akan jadikan kekayaan di dalam hatinya. Lalu akan datang kepada dunia ini dalam keadaan terhina. Coba praktikkan resep sederhana ini, teman-teman. Target antum akhirat, dunia ini urusan kebelakang. Walaupun antum lagi meeting mahal, proyek yang besar, azan, sholat, akhirat. Tidak ada urusannya sama dunia, tinggalkan semua. Haram, tinggalkan. Apapun konsekuensinya. Mau syahwat kita lagi memuncak dengan seorang wanita, seorang laki-laki, mau kita lagi depan mata dapat keuntungan besar, mau disogok, kita dapat besar. Tapi haram, tinggalkan semua. Disitu baru antum akan muncul perasaan dahulukan akhirat dari dunia itu.